what let's go dimulai divag fantasy eh eh nah let's go badai guys disini guys kalau kalian nggak tahu disini ada rafael guys halo halo guys anjay jadi kita reaction bareng gue nggak tahu dia kedengeran atau enggak di belakang wuuh mati lampu nih 1500 tahun yang lalu dikisahkan 5 orang petualang dari sebuah kerajaan manusia mereka diutus untuk mencari sebuah harta yang tak ternilai harganya jika mereka berhasil mendapatkan harta ini tentu kerajaan mereka akan menjadi kerajaan terkuat dan terkaya di seluruh dunia kelimanya berhasil menemukan harta tersebut tersembunyi di sebuah rurutuhan tua yang antar-antar namun tanpa mereka sadari dibaliknya ternyata tersembunyi kegelapan purba dan keji lalai dan naif menjadi malapetaka salah satu dari mereka jatuh pada ini jadi yang kotak ketelapan panyaannya Steve anggota termuda diantara mereka semua Steve menghilang bersama dengan kegelapan dan bersama dengan hilangnya kegelapan muncul keempat sindra mata legenda harta yang mereka cari Ruby batu yang dapat meningkatkan fisik seseorang Sapphire batu yang dapat menghidupkan nyawa seseorang dengan imbalan nyawanya sendiri Topaz batu yang dapat membuat ilusi dan emerald batu yang dapat memanipulasi sihir gelap keempat batu yang dapat merubah takdir dunia ribuan tahun telah berlalu keempat batu tersebut kini berada dibawah perlindungan empat satria terkuat di dunia Spade Heart Diamond dan Clover dimana ada cahaya disana kegelapan pasti mengikuti Steve yang diduga telah hilang ribuan tahun lalu pun kembali membawa badai dan topan bersamanya orang-orang memanggilnya Hirobrine Spade dan Heart harus mengorbankan nyawa mereka demi tersagalah Hirobrine aku putra dari Spade dan Heart harus kehilangan kedua orangtuaku Clover salah satu satria yang selamat pada hari itu harus mengembangkan Hirobrine Hirobrine berhasil lepas dari segala dan kembali menyerang umat manusia Gila 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 Satu-satunya cara kami bisa menghentikan Hirobrine Masih Recap Sebuah monolith raksasa yang dahulu digunakan sebagai perantara penyegilan Hirobrine pertama kalinya yang digunakan oleh empat satria lenindaris namun batu emerald ini masih menjadi tanggung jawabku aku harus bisa melindungi ya Hirobrine pasti akan mengincar batu ini tanpa henti dan tanpa batu emerald ini sihir hitam dalam diriku bisa mengamuk tak terkendali dan membunuhku akhirnya aku pun berlatih berlatih dan berlatih tanpa henti tapi tidak cukup aku sungguh manusia yang menyedihkan ayah dan ibu meninggalkanku aku tidak bisa mengendalikan sihirku sendiri salah satu saudaraku mengkhianatiku dan kelemahanku telah menyebabkan kematian seorang teman sekarang kami harus berpacu dengan waktu Clover dalam bahaya dan Hirobrine akan mengancam nyawanya jika aku tidak memberikan batu emerald raja game raja game hanya bilang padaku bersiaplah untuk perang terakhir melawan Hirobrine perang aku yang lemah ini harus maju ke medan perang berapa banyak nyawa yang akan terkorbankan apa harus kuserahkan saja batu ini padanya atau kuserahkan saja semuanya pada takdir intronya GG guys diputar-putar guys batunya let's go ini siapa membuat seperti yang kalian lihat monolith ini sudah siap ini akan menjadi kunci utama kita untuk menyegel Hirobrine tapi di ruangan ini yang mampu melakukan mantra penyegelan hanya aku dan Aion jadi jika bisa kita akan menyelamatkan Gena sebelum melakukan penyegelan tapi jika tidak maka mau tidak mau harus kami lakukan berdua walaupun itu akan merumput nyawa kami kalau begitu jangan buang-buang waktu lagi kita akan menyelap ke kastil Hirobrine tapi sebelum itu Marvel bisa aku pinjam batu emerald itu sebentar aku ingin memastikan sesuatu Marvel kamu kenapa? si sad boy aja aku ingin minta maaf karena sudah baru buat hal yang bodoh aku membiarkan emosi membutahkanku dan akhirnya aku malah menyusahkan kalian semua aku betul-betul minta maaf hei ayolah bocah-bocah tenggil tidak usah serius begitu iya ajak gila obat lampu taman iya paling heboh hero ayo iya seharusnya panglimamu akan sampai sore ini pedang vulcanite itu ya? hmm memang itu akan sangat berguna untuk Marvel di pertarungan nanti tapi kemudian 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 hei ayolah oh... ha.. kenapa kamu bisa bisa disini? Glover kamu tidak apa-apa Game sepertinya ada yang salah iya aku tahu kenapa kamu bisa dengar kami? Jir kerasukan guys Tifa di desa KKR guys Dan mungkin aku akan biarkan kalian hidup K-Kamu pikir kami butuh ampunan darimu Hmm... Baiklah Ayo mana kalau begini Berikan batu air balik itu padamu Atau ini akan jadi akhir kalinya kalian membuat Berita-berita Raja M J.R.G.M Gimana ini... Opet, Opet Dia akan membunuh genah Kita tidak punya waktu lagi Maaf, Malik Kita tidak bisa menunggu sampai pedang itu datang Kita harus pergi sekarang 10 menit Siapkan diri kalian semua Kita akan pergi sekarang juga Misi kita adalah untuk menyagil kembali hero brand Tapi kalau hanya aku dan Ion Kami berdua pasti akan mati karena kena dampaknya Makanya kita butuh bantuan genah Jadi prioritas pertama kita adalah untuk menyelamatkan genah Oke, Rafael, kau juga ikut Aku akan mencoba mencari tempat hero brand menyimpan batu-batu itu Marvel, hero brand pasti akan mengincarmu Jadi lebih baik kalau kau ikut denganku Dahulu aku pernah bekerja dengan hero brand Jadi kalian tidak perlu khawatir Aku masih ingat semua arahnya di luar nalar Bagus kalau begitu Semuanya ingat dan tetap pada rencana Udah guys, gue gak ada disini guys Dengar Dengar, arah Mi-chan Dazan Hanya aku yang akan pergi dengan mereka Kalian akan tetap disini Wah, kenapa begitu? Iya, Ki Kita juga mau tolongin kamu Tolong, untuk kali ini saja Dengarkan aku Gua gak sabar mereka reaksi di post kreditnya Gila deh Percayalah Post kreditnya keren banget guys Sumpah Jadi tolong, jadi tolong sekali ini saja Dengarkan permintaan egoisku Tunggulah disini Aku janji aku akan baik-baik saja Paling nge-bust guys Suaranya guys Gila Hiss Ide di Gizan guys Kau yakin bisa tuntun kita Di tempat seperti ini? Aku hafal tempat ini di luar kepala Kalian bisa percaya kepadaku Sss Ada apa Gizan? Jangan bersuara Ikuti aku Gila guys Siapa tuh yang nge-build guys Sepertinya kita aman Yang pasti bukan gue guys Aku baru ingat betap Bencinya aku dengan tempat ini Bahkan kabur disini Punya mata dan telinga Sekarang Gimana cara kita bisa ngambil Batu-batu itu dari Herobrine? Oke Lebih baik sekarang Kita bagi jadi dua tim Marvel GM Dan aku akan menyelinap Untuk mengambil ketiga batu bermata Samsul Aion dan Malik Kalian yang akan menyelamatkan Gena Ikuti jalur di kanan ini Dan kalian akan sampai di penjara tahanan Gena pasti ada disana Pembagian tim macam apa ini Game Tukar tempat denganku Aku ada urusan Kau gila Kau gila Kan sudah kubilang Kita disini bukan untuk Mengincar Herobrine Tapi batu bermata itu Kalau kau mau melampiaskan amarah Ikut sama Aion Bunuh para penjaga yang ada disana Nanti juga kau puas Sudahlah Malik Ayo cepat Hah Ya sudah lah Kalau begitu Yang lain bisik-bisik Yang ini teriak sendiri Ikuti aku Tunggu dulu Marvel Ada apa Boleh kupinjam kalungmu sebentar Oh Oke Yang mulia Apakah anda tidak akan melakukan apapun Batu yang anda perlukan Hanya tinggal satu lagi Yang memegangnya juga hanya Seorang anak kecil lemah Yang tidak bisa mengendalikan sihirnya Yang nonton berapa nih 35 ribu yang nonton guys Holy crap Alright Selama ini mereka juga selalu kawah Karena mencoba untuk mengalahkanku sendiri Jadi Pastinya kesempatan terbaik mereka adalah Untuk menyerangku sekaligus secara bersamaan Apa anda yakin Bisa mengalahkan mereka semua sekaligus Kita lihat saja nanti Itulah kenapa aku punya kalian semua Bersama Kita akan kenaikan tangmu sebentar lagi Nah ini guys Ini guys Apa dia Aku sudah bersiap untuk perang Ini trailer guys Yang si manik nge-ulti guys Ngomong-ngomong Apa ini jalannya benar Hei Kenapa kalian diem saja Ini kalau kita tersesat gimana Hei Kalian ini ngapain Kenapa malah diem begitu Eh Oh yang kot Loh Guys Nggak crash guys Siap-siap kalian Tidak Kita kedatangan tamu sepertinya Lick Jangan igdabah Mereka bukan mayat hidup yang biasa kita lawan Enggak jelas guys Ha Apa maksudmu Baluk ini pernah menyerang kerajaanku Dan mereka Tidak ada apa-apanya Iya Tapi ada sesuatu yang berbeda dari mereka Jadi Maksudmu kau takut Ya sudah Kau diam saja disitu Biar aku selesaikan ini sendiri Keras sekali tubuhnya itu Sudah aku bilang kan ada yang aneh Tidak akan menarik jika musuhnya hanya lalat kecil lemah Keras Ada apa Gizen Kita kemana Jalan yang aman Seharusnya sejalan kanan Jangan gitu Lidupi wszystkich Kalian Tunggulah disini. Aku akan periksa dulu. Jangan kemana-mana. Pasti akan baik-baik saja. Ada yang aneh. Ada yang datang. Mungkin itu cuma Gizan? Langkah kakinya beda. Bersiaplah. Sekarang apa kalian? Kalian jangan mencuri. Ternyata hanya kau, Gizan. Jadi gimana? Lewat sini. Ikuti saya. Tapi... Tadi kau bilang jalan yang aman itu lorong yang ke kanan, kan? Ya. Ada sedikit perubahan. Jalan ini ternyata tidak aman. Ayo, cepat lewat sini. Kita tidak punya banyak waktu. Apa... Cuma perasaanku ya? Baiklah. Sepertinya di depan ini aman. Ayo kita lanjut. Loh? Kemana mereka? Bukankah? Bukankah tadi aku bilang untuk tahu di sini? Bukankah tadi aku bilang untuk tahu di sini? Jalan di mana? Sio. Gizan. Gizan. Memangnya tadi apa yang kau temui di sebelah sana? Tidak ada. Saya cuma baru ingat. Itu jalan yang salah. Tidak ada. Bukannya tadi kau bilang di situ tidak aman? Oh itu. Saya sudah lama tidak mengunjungi tempat ini. Jadi ada beberapa tempat yang tidak saya ingat. Tak ever. Oh iya, sebelumnya itu. Marvel? Oh, iya. Ada apa? Setelah ini kita akan sampai. Di depan kita adalah di mana Herobrine menyembuhikan batu- batu yang lainnya. Dan tempat ini akan sangat berbahaya. Lebih baik kau serahkan kalor itu kepada aku. Untuk apa? Kalau begitu, lebih baik aku saja yang pegang batunya. Kalau terjadi apa-apa, saya tahu seluk beluk hasil ini. Saya punya kesempatan lebih besar untuk kabur dan membawa batu emerald sejauh mungkin. Percayalah. Kau beda pada sas buah. Baiklah kalau begitu. Seperti biasa, lemu mudah dari yang kubayangkan. Gizan? Maaf, Marvel. Tapi sepertinya kau masih mudah di 4D. Jangan, Marvel! Keluar dulu. Ada apa, Rejogem? Mudar di kebelakangku, Marvel! Kau bukan Gizan. Gizan tidak pernah memanggil dirinya dengan kata saya. Siapa kau? Sudah ketahuan ya sepertinya. Anja. Suara reda kenapa itu? Tidak tahu. Untuk apa kau hiraukan? Ayo, fokus! Gigi ke Pak GM, guys. Refleganya cepat. GM dan Maku sedang dalam bahaya. Hah? Dimana mereka? Aku akan pergi menolong mereka. Apakah kalian bisa atas ini sendiri? Ini trailer nih, guys. Ya, bisa. Tapi kau mau kemana? Oke, kalau gitu. Aku silahkan bina ke kalian, ya. Hei, tunggu dulu. Engkau kemana? Syah. Beranjung malik. Ain, mau kemana? Aku tidak tahu. Gila, renterannya, guys. Gigi Gaming, guys. Ah! Tidak ada habis-habisnya ini. Kalau begitu terus, kita nggak akan bisa nyelamat diri kena. Aku ada ide. Apa? Hei, hei, hei. Kamu mau ngapain? Siap-siap, Samsul. Ide macam apa ini? Aduh. Anjol. Wah, nanti gila. Apapun sih? Kamu pergi dulu, Samsul. Aku bisa tangani ini sendiri. Tapi, tidak ada waktu untuk berdebat. Aku bisa tangani mereka semua. Cepat, pergi! Hei! Rafael! Siap, Yang Mulia. Saatnya untuk rencana B. Rencana B? Apa rencana B, Yang Mulia? Rencana yang kita bicarakan. Bodoh! Tapi, kita tidak merencanakan apapun, Yang Mulia. Intinya, kita butuh jumlah seimbang. Apa paham? Baiklah. Sepertinya, aku paham, Yang Mulia. Bagus. Sekarang pergi. Tapi, Yang Mulia akan sendiri di sini. Kau tidak perlu khawatir. Cepat, pergi! Guys. Aku bisa urus mereka semua ya sendiri. Pergi sekarang! Baik, Yang Mulia. Oke, guys. Memang sempurna, guys. Kau tidak apa? Berdiri di belakangku, Marvel! Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tapi, untuk kali ini. Karena kalian sudah berbaik hati untuk mengantarkan kumatulah yang berop itu padaku. Tidak akan ku jamu kalian dengan baik. G.G.Gaming. Manusia bodoh. Saksinya bukan aku yang kau khawatirkan. Siang! Aku lupa soal dia! Anjay. Raja ikan! Kalian berdua! Apaanlah nggak begitu? Marvel! Ayo perlihatkan hasil latihanmu! Baik! Tidak semudah itu! Kenapa ini tidak ada bisa-bisa juga? Eat Haze! Butuh bantuan? Sedang apa di sini? Bukankah seharusnya kau bersama GM? Rencana kita tidak berjalan secara lancar, aku kira. Di mana, Samsul? Dia pergi mencari genah. Sendirian? Aku sibuk menghadang para mayat selan ini. Kau paham? Keadaan semakin. Semoga saja Samsul berhasil membelaskan genah. Sial, kastilnya terlalu luas. Bagaimana caranya aku bisa menemukan penjaranya genah? Ternyata gampang juga. Genah! Samsul! Kok kamu bisa di sini? Aku ke sini buat bebasin kamu. Kau gila ke sini sendiri! Marvel mana? Marvel lagi sama Raja GM dan yang lain. Yang lainnya juga ikut ke sini? Iya, Raja Ikan, Raja GM, Raja Malik, bahkan Gizan pun juga datang. Baguslah. Oke, sekarang biar aku bantu kau keluar dari sini. Gimana caranya? Astaga Sul, Sul. Aku kira kamu tahu itu. Kau lihat petung kristal di atas situ, Sul? Iya, apa lihat? Kau harus hancurkan kristal itu. Oh, semudah itu kah? Tunggu. Memangnya kau bisa? Udah, pokoknya sekarang kau mudahan dikit. Maaf, aku muka terlalu kenceng. Kau semakin kuat sekarang, Samsul. Hah, lu masih keras kepala seperti biasanya ya, Samsul. IPP. Beg, denger aku sekarang. Jalan yang kau tempuh ini. Kau akan menyesalannya nanti. Gak perlu sosokan kasih nasihat. Kau bukan ayahku. Aku. Aku hanya tidak ingin penyesalan yang akan menyadarkanmu. Jangan berakhir seperti kau, P. Mungkin dulu seharusnya kau berpikir dua kali. Sebelum kau berbohong pada kita semua. Apa? Si mata katarak itu juga ngajarin lu buat jadi buta, P. Siapa peduli kalau gana bukan ayah kandung kita? Siapa peduli kalau dia bohong? Perjuangannya 15 tahun untuk membesarkan kita, itu nyata. Sangking bodohnya lu, sampai gak bisa lihat gambaran besarnya ya, Sul. Gua masih kasian sama guru lu yang ngorbanin nyawanya buat lu. Hati-hati kalau ngomong, P. Eh, kenapa? Betul kan? Bahkan pas dia mati, yang lu bisa lakuin cuma terpuruk dan nangis. Kayak anak ke... Aku bahkan tidak bisa melihat gerakan deh. Dina, lebih baik sekarang kau pergi. Biar aku yang urus dia. Enggak, Sul. Biar aku bantu kamu di sini. Kita bisa sadari PP sama-sama. Tidak perlu. Lagipula kalau kau lawan dia, kamu pasti akan menahan pukulanmu. Lebih baik aku yang lawan dia. Baiklah. Kau hati-hati, Sul. Tenang aja. Aku gak akan nangan kiri kali ini. Pukulanmu lumayan berasa juga ya sekarang. Tapi lu yakin? Bisa kalahin gue. Raika! Inazuma! Si paling wibu, guys. Hehehe. Gila, guys. Kaka ade berantep, guys. Jangan begini ya, adik-adik. Hehehe. Sudah patah nih, contoh. Jangan mainsee. Sari kata menangan. Inazuma. нымиSt��. Terima kasih telah menonton 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 Terimakas Terima kasih telah menonton 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 apa kita berhasil iya seharusnya sekarang hero brain berada di dalam segelnya menang gak tapi menang lo dimana segelnya dimana hero brain game ada masalah dimana hero brain aku tidak paham dia seharusnya tersegel gawat game apa kita berhasil marfil awas tidak tidak aku tidak paham bagaimana kalian semua jatuh ke setiap jebakan dan perangkap yang telah aku buat tapi aku sangat berterima kasih berkat kebodohan kalian sekarang keempat batu permata sudah ada di tanganku kok bikin kami akan membiarkanmu pergi guys tidak perlu khawatir masih ada dia yang akan mani-mani kalian disini bersenang-senang tunggu siangan game game kenapa penyikilan yang tidak berhasil aku tidak paham kita melakukan semuanya dengan benar kecuali kalau genah saat kita memindahkan monolithnya apa yang terjadi dengan lingkaran sihir yang kau buat di Elhams ha tidak ada aku sudah menyiapkan lingkaran sihirnya sesuai perintamu tunggu aku ingat di saat Elhams lingkaran sihir yang kau buat di selesai yang di saat aku diculik monolithnya sepertinya terjadi kerusakan pada monolithnya woi sekarang gimana kita menenangkan Marvel selain dengan batu emerald aku tidak tahu cara layuk untuk menenangkan sihir hitamnya kalau begitu mau tidak mau kita harus membunuhnya tidak ada cara lain lagi hah kau gila balik kenapa kau punya ide lebih baik kalau tidak diam saja kita hanya perlu membuat diri dia sadar tidak perlu membunuhnya dia itu sekarang sedang tidak sadar tidak sadarkan diri Gena kau mau membuatnya tidak sadar seperti apa lagi aku benci mengatakan ini Gena tapi Malik benar lagi pula kita tidak punya banyak waktu kita harus mengejar Hero Brain sebelum dia menyatukan keempat batunya baiklah kalau tidak ada cara lain lagi lebih baik kita bergegas sekarang tunggu tunggu sia dan tidak ada cara lain lagi tidak ada cara lain lagi atau tidak ada cara kepadanya nah dia akan mati kepadanya agar apa kita harus mencari itu Wow percara percara bisa mencari Akan lenyap Kalian mau taruhkan nyawa miliaran manusia Demi satu nyawa bocah ini Damn Aion Bantu aku mendekat ke Marvel Anjay Anjay si Malik guys Dewa guys Top player Kau tunggu apa lagi? Malik Kalian mau taruhkan nyawa miliaran manusia Demi satu nyawa bocah ini Siap Lakukan malik Dia itu sekarang sedang tidak sadarkan diri Gena Kau mau membuatnya tidak sadar seperti apa lagi? Ada apa? Kalian dimana? Gena Tolong Hero Prime dan curi batu emerald nya Gena Baiklah kalau tidak ada cara lain lagi Lebih baik kita bergegas sekarang Raja Ikan? Kau bisa dengar aku? Halo? Kalau kita tidak sesekan ini segera Seluruh umat manusia akan lenyap Raja Malik Kenapa tidak ada yang bisa mendengarkan aku? Oke Aku bisa lakukan ini Aku Hanya perlu konsentrasi Konsentrasi Aku bisa mengendalikannya Aku yang kendalikan Bukan kegelapan ini Sial Kenapa tidak bisa juga? Sial Maafkan aku Maafkan aku Gena Samsul Pepe Kakak Azri Raja GM Raja GM Raja Malik Udah berapa lama nih? Udah 40 menit lan Akhirnya gue disebut juga sekali Jadi Kau akan menyerah begitu saja Siapa kau? Jadi akhirnya sekarang kau bisa melihatku ya Apa kau betul-betul tidak kenal dengan wajah ini? Kau Wanita yang selalu menyerahkan diri Siapa kau sebenarnya? Kau betul-betul tidak mengenaliku Ya Aku tidak bisa menyalahkanmu Kau masih sangat kecil saat aku dan Spade meninggalkanmu Kau Dan Spade Tunggu Jangan-jangan Kau Ibu ku Ya aku adalah Hart Aku adalah Ibumu Ibu Aku paham Kau pasti punya banyak pertanyaan untukku Tapi saat ini Kau sedang dalam bahaya Dunia sedang dalam bahaya Kita tidak punya banyak waktu Kenapa? Marvel Kenapa kau meninggalkanku? Kenapa Ibu? Marvel Aku paham kau marah Tapi Kita tidak punya banyak waktu Kenapa kau meninggalkanku? Karena itu sudah menjadi tanggung jawabku Sebagai seorang kesatria Itu sudah menjadi sumpahku saat aku diangkat menjadi Hart Begitupun ayahmu Tanggung jawab? Apa maksudmu tanggung jawab? Tidaknya kalau di Naruto guys Anakmu adalah tanggung jawabmu Naruto meluk ibunya Kalau ini gue pikir kayak Kau menyirahkanku kepada orang lain Pada genah Kau tidak bisa Meninggalkan sepucuk surat atau semacamnya Dan tidak hanya meninggalkanku begitu saja Aku hidup 15 tahun Tanpa mengetahui siapa orangtuaku sendiri Lalu kau dan ayah menyerahkan Emerald itu pada kami Kau tahu Berapa kali aku hampir mati Berapa banyak kawanku yang hilang Maafkan aku, Marvel Kau telah melalui banyak kesulitan dalam hidupmu Dan kau berhak marah padaku dan ayahmu Tapi kita tidak mungkin meninggalkanmu Tanpa yakin genah akan bisa menjagamu Kami tidak mungkin meninggalkanmu Kalau kami tidak yakin kau bisa melalui semua kesulitan yang kau alami Dan Kami meninggalkan sesuatu untukmu sebelum kami pergi Walaupun bukan dalam bentuk surat yang kau mau Tapi Sihir gelapmu itu adalah pemberian dari ayahmu Sebuah serpihan dirinya Dan dariku Adalah cahaya untuk menerangimu di malam yang paling gelap Ini Apakah ini sihirmu Ibu Iya Sihir cahaya Itulah kenapa aku dan ayahmu sangat cocok Ironis ya Ironis ya Cahaya dan kegelapan ternyata saling tertarik satu sama lain Lalu Sekarang apa yang harus kulakukan? Kalau begini Teman-temanku pasti akan dalam bahaya karena sihir hitamku Sihir gelap milik ayahmu memang sulit dikendalikan Tetapi Aku akan membantumu membangkitkan sihir cahaya Gunakan itu untuk mengendalikan sihir gelap Bagaimana caranya? Ingat Marvel Percayalah pada cahaya dalam dirimu Dan dia akan menuntun jalanmu dalam kegelapan Jadi Inikah sihir cahaya? Rasanya hangat Aku ingin sekali bisa menghabiskan lebih banyak waktu denganmu Marvel Tapi untuk sekarang Ini saja cukup Aku Menyayangimu Marvel Terima kasih Ibu Aku kembali Sudah selesai guys Ngomong sama mamanya guys Raja Game? Gue tadi nonton di toilet guys Gena? Raja Ikan? Kalian semua tidak apa-apa? Sambil ngising guys Apa Marvel baru saja berbicara? Tapi Apa mungkin Tenang Aku berhasil mengendalikan sihir gelapku Kalian kenapa? Aku berhasil mengendalikannya Tenang saja Marvel Cepat lepaskan dia Kepat lepaskan siapa? Kau Aire sadar kembali ya Pocasialan Rah Raja Malik Apa Apa yang terjadi? Memang Kelihatannya seperti apa Kau Menusuku bodoh Itu yang terjadi Tapi Tunggu Apa kamu di luka aku? Tapi akhirnya ini ya Malik gak kayak bapaknya Egois banget ya Siang Enggak 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 Maafkan aku Maafkan aku Raja Game Tolong kami Pendarahannya lumayan parah Tekan di bagian lukanya Apa tidak ada yang bisa kita lakukan? Gugunaan sihir penyembuhan atau semacamnya Cepat Sayangnya Tidak ada pengguna spirit disini Oh iya Raja Game Kau bisa putar kembali waktu kan? Putar kembali waktu Tolonglah Aku akan coba Tidak ada penggunaan sihir penyembuhan Tidak ada pilihanku dan salah Tidak ada pilihanku dan salah Tidak ada yang nulis guys Bukan sama orang lain Tapi Ini semua salahku Aku yang menusukmu Karena aku tidak bisa mengendalikan sihirku Lucunya Aku yang duluan mencoba untuk menusukmu Ini Malik Gue jamin guys Ini Malik lagi reaction di Discord Teriak-teriak dia Anjay 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 Tidak ada jalan lain lagi Selain membunuhmu Tapi Masihnya Dia kayak gini guys Saat aku punya kesempatan Anjay Bentar ini Malik Cinta udah kayak gini guys Aduh Aku tahu aku bengecut Paling Gue tahu ada emang Aduh Jangan nangis Pucah tengik Aku Serahkan sisanya padamu Anjay Menghalaikan napas terakhir ya guys Sampai jumpa Mayatnya jatoh aja Sampai jumpa Sampai jumpa Sinetron Guys ini Ternyata mereka tidak sepotong yang aku kira. Sigur yang seberhana tapi cukup menyebabkan. Ternyata mereka ada Unbreaking 3. Semuanya merapat padaku. Gimana ini? Mereka tidak ada habis-habisnya. Kita tidak punya banyak waktu. Sial. Aku tidak punya banyak energi lagi. Berjuang. Atau... Mati. Siaran juga kau malik. Bahkan sudah mati pun. Kau masih tetap bisa menyombong ya. Jestri Lapera? Itu terakhir. Dia mah sesak! Atauanku semua belum jokat. Isri Lapera consoles, all! Atauanku semua orang yang�kan! Makanya menyerah. Pertcampan ber linea. Ah Kereka masih menyebabkan pekerjaan. Maaf telatnya. Gimana Yang Mulia Malik? Begitu rupanya. Raja Malik. Tidak. Tidak. Ini bukan salahmu. Atau salah siapapun. Yang Mulia pasti tahu. Semua resiko yang harus ia tahu kalau ia datang ke sini. Tapi, dia masih memutuskan untuk pergi. Ini adalah pilihannya. Bukan pilihanmu. Ini. Yang Mulia ingin aku memberikannya kepadamu. Tapi, kalau aku pegang pedang ini... Tenang saja. Aku sudah meminta bantuan Ophia. Mereka menstabilkan komponen di dalam vulkanet ini. Jadi, dia tidak akan sembarang menyerap energimu lagi. Ambillah. Pagem? Ayo. Kita harus segera ke Herobrine sekarang. Tidak bisa, Marvel. Hah? Kenapa? Ayo. Kita harus cepat. Jumlah musuh jauh lebih besar. Bahkan, dengan semua pasukan ini, kita masih kalah jumlah. Aku tidak bisa meninggalkan pasukanku. Lalu gimana? Marvel, dengarkan aku baik-baik. Kau harus pergi sendiri. Carilah saudaramu, dan hentikan Herobrine. Aku dan yang lain akan menyusul setelah kami selesai di sini. Tapi... Aku... Aku yakin kamu bisa. Semua latihan yang sudah kami berikan padamu, inilah tujuan dari semua itu. Benar. Sekarang, lakukan apa yang kami percayakan kepadamu. Marvel. Fel. Ya, Fel. Jangan kembang, anjir. Cepetan. My friendly fire. Aku ngulti temen sendiri. Aku tidak paham sama lu. Kenapa lu lakuin ini semua? Untuk apa? Padahal kita keluarga lu. Keluarga palsu? 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 Maksud lu apa palsu? Memang gua bukan saudara kandung lu. Memang genah bukan ayah kandung kita. Tapi lu pikir, 15 tahun itu semua palsu. Lakukan kalau kau mau. Gua kesini buat jemput Sam, Sol. Bukan ngomong sama lu. Ayo, Sol. Kita harus hentikan Herobrine. Kalian kira? Kalian bisa kalahin Herobrine? Kalian tidak tahu apa yang ia bisa lakukan? Mungkin tidak. Tapi aku tahu kalau dia tidak mampu mencintai ataupun menyayangi. Mana peduli aku masalah begituan? Ren sudah tiada. Hey. Kau bilang apa? Ombang! Ombang! Apa itu? Sialan kalian! Gak usah balong sama gua! Kalau lu gak percaya sama gua, terserah! Gua paham lu sayang sama dia. Tapi lu dengar gua baik-baik, Pei. Hero Brand sekarang sudah punya keempat batunya. Semua yang lu sayangin akan mati. Jadi kalau lu masih peduli, kalau masih ada sisa-sisa diri lu yang menganggap kita sebagai keluarga lu, lu bakal bantu kami ngalahin Herobrine, Pei. Pembohong! Dia bilang dengan keempat batu itu, dia bisa membangkitkan orangtuaku yang asli. Hah? Justru dia yang ngebohongin lu, Pei! Sekarang... Sekarang gini deh! Lu mau percaya sama orang yang dipuluh? Orang yang ngebunuh Ren? Atau percaya sama orang yang udah bersama dengan lu selama 15 tahun? Fel! Udah! Percoba ngomong sama dia. Akasiatnya udah hilang. Udahlah terserah lu, Pei. Gua harap jalan yang lu pilih ini baik untukmu, Pei. Selamat tinggal, kakak. Kekiki banyak mengembang sama diri! JO Cukup mengganggu juga sih ini kurcajsyawa tapi sekarang Kekiki banyak mengembang sama diri batu. dengan ini The Reborn PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 KULEN AJAJIR Adai Pepe Dia rasa kenap guys Aduh guys mati juga guys Repet banget Batu emor Dimana batu emor Kau cari ini Kau mau Langkahi dulu mayatku Baiklah kalau begitu Akan kukabulkan permohonanmu lagi Anjay Di emor emor guys yang nonton Tapi ini yang penting epic dulu guys Berantem ya guys Ini kita liat guys powernya Alestial yang udah Ini guys udah bisa kontrol powernya Buset Anjay Itu magic kapan guys Hah Oh iya itu magic Apa Yang terang-terang itulah guys Magic Light magic guys Magic Apa cahaya guys Nah itu kata-kata Terang Tidak Anjay Gila guys Gege-gee banget guys Agak sedang guys Tidak mau kucampur dengan musangku Tidak 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 Kamu masih terlalu lambat Ayo lebih cepat Anjay Gila aja keren banget sih Oke Tidak 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 Apa sih Number Cro develop forms Gila Duty Tidak Lori Sekarang saya tahu bahwa saya akan melakukan ini. Dengan hari, ku wujudkan... ...daripada. Ada apa ini? Kau yang seribu tahun ketuaan. Kau pikir kau bisa mengunduhku dengan cara ini? Tidak, tapi ini bisa. Anjir, ke apaan, guys? Sihir yang menelan kegelapan. Kibarkanlah sinarmu, dan terangkanlah seluruh malam. Oh, jadi mereka tak terpercaya. Jangan lupa, tapi ramai hati-hati. Akhirnya... ...sudah selesai. Oh, ya! SAMSUL Bagi yang gak paham Yang di awal-awal yang Marvel colong itu Itu bukan batu emerald tapi topas Yang dia berubah jadi emerald Su Bangun Su Gue gak mau kehilangan orang lagi Su Bangun Aduh guys Pei Bantu gue Pei SAMSUL DANGAN NAFAS INI Pei Tolong Pei Dia itu saudara kita Pei Lo gak akan bisa lakuin apapun Fel Dia sudah tiada Dia udah korbani nyawa buat lo Dan lo gak membantunya sama sekali Lo gak paham arti kata tiada ya Dia sudah mati Fel Tapi Mungkin kita bisa menolongnya dengan ini Sebentar Pei Kalo lo pake itu Lo tau kan apa yang bakal terjadi sama lo Iya gue tau Udah Cepet minggir Tapi Pei Bukan gini doang solusinya Pasti ada cara lain Pei 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 Jangan lakuin ini Pei Memang lo gak pernah bisa berhenti ngece ya Fel Gue minta maaf untuk segalanya Fel Dan satu lagi Tuh si Pei mau korbanin guys Your duty is not over Samsel dimana guys? Jadi Sepertinya gue udah mati ya Jadi Jadi ini surga atau neraka? Hmm Selama ini gue anak baik sih Jadi harusnya Ini surga kan? Tapi kenapa Surga gelap amat kayak gini dah? Gila guys Saya nonton 51.000 guys Akhirnya Oh my god Loh Master Akhirnya Kau sampai ya Yang kemarin ke Spidernya Kenapa ekspresimu begitu Samsel? Santailah sedikit Aku Aku Maafkan aku Master Maaf untuk apa? Karena Aku Terlalu Lemah waktu itu Akhirnya Master harus kehilangan nyawa Maafkan aku Kau Sama seperti Aion ya Selalu menyalahkan diri sendiri Saat terjadi sesuatu pada kawannya Kau dengarkan aku ya Sejur Yang kulakukan adalah bertarung Dan berdua bersama Aneh banget sumpah Dan mati karena Aku yang terlalu naif dan lemah Aku tidak pernah mengorbankan Nyawaku untukmu Kematianku adalah sebabku sendiri Bukan kau Tapi Seharusnya aku mau bantumu Seharusnya aku bisa mencegah semua ini Dalam perang Antara kau sendiri Atau orang yang di sekelilingmu yang akan mati Dua donat bertemu Itu bukan keputusan yang bisa kau pendalikan Suka tidak suka Itu pasti akan terjadi Kematianku adalah sebabku sendiri Sekarang kau juga kehilangan nyawamu Apa ini salah Pepe? Bukanlah Aku nyelamatin dia karena pilihanku sendiri Pepe gak minta diselamatin Jadi bukan salah dia Nah Sekarang kau paham kan? Iya Aku paham Bagus Karena aku paham Omong-omong Ini kita dimana? Alam baka Akhirat Apapun itu sebutannya Aku juga bingung Terus Sekarang kita Mesti ngapain? Aku Kurang yakin Tapi Sepertinya sudah waktu kita berpisah Berpisah? Memangnya Master mau kemana? Aku tidak kemana-mana Kau yang harus pergi Hah? Sepertinya Memang ini belum waktunya untukmu Tunggu Master Apa yang terjadi? Sampai Ketemu lagi Samsul Master Lord is not over Diri Aduh Udah guys Kalian tau sendiri guys Kalo orang pake batu sapphire Gimana guys Fel Lu ngapain? Fel Pepe kenapa? Ketri bypi Fel Lu belum dimaji sih Pepe kenapa? Gue udah coba cegah dia Gue udah bener-bener coba Aduh Tapi dia masih aja Maksa untuk melakukan ini Pepe guys Siap Kenapa lu gak pernah bisa denger sama kita sama sekali sih? Titip salam ya Buat papa Akhirnya guys Pepe nge-mengakui guys Segena tuh papa ya guys Ju Ke 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 hai 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 ini berarti ambil siapa guys ke beran lihat guys jadi gangguin dibocak sebelah nih taruh jangkau kri hai 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 Nah, kalau ding Hei Nge-lag Kok nge-lag Ini batu topas Oh Kenapa dah Aku sudah menjaga batu ini sejak kalian masih kecil Tidak bisa dipungkiri Batu ini memiliki sir yang kuat Tapi di balik itu Ia memiliki sebuah arti lain Aku sudah menemukan arti itu Tugasku sudah selesai Dan sudah saatnya batu ini Pindah tangan Jangan dengan baik Ya Samso Oh, iya Makasih Kalau begitu Ayo kita pergi Azri pasti sudah nunggu Akhirnya yang sebut doakan Sekali guys Tapi Sebelum itu Ya guys Kenapa masih ketengen Bajunya gak dibenerin Azri gak bantu Samso Emang guys Emang gue gak bantu banget guys Azri AFK Ya guys Maaf guys Salah kan ditulis Gaklah canda Bentar guys Kalian lihat post credit scene dulu Terima kasih telah menonton Wah 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 Tunggung tangan lo dong Nih guys Lihat nih guys Gue nih credit deh gue Let's go Gila guys GG banget guys Eh tapi guys Ini ada post credit deh guys Itu Nonton sampe akhir Ada teaser season 2 Gituin Orville Anjay Bener ya GG banget guys Sumpah guys Ini Gila sih 1 jam 24 demit loh Ya kan Anjay Nah Apalagi dah ini Website gue crash guys Oh Didit jadi hero brain guys Ya GG gak sih guys Oke Di rating guys Ini kill Satu sampe sepuluh guys Aduh Masih sih Gila sih Ya 4.000 orang Langsung hilang guys Padahal masih ada Masih ada ini Guys Wow Ini kredit-kredit Guys Ini mereka yang Terjain smarter Animusio 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 Eh gue dimasukin di editor Hahaha Eh gue juga bandai Dikit 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 Bagaian PP Samsung berhandok Gue kasih Kasih Cahaya Gue Ketor Great Gila guys Akhirnya Vio Fantasi Tamat Ajar Apa tuh Kayak Gak ada Antre Benar Air Ada Buah Guys Dan Intro which Ajar Up Sch On ین If On Tifa siapa ya? Oh ini ya temennya si DG Ini guys Ada pas kredit guys Lihat nih guys keren banget nih GG gak sih Jadi sekarang apa rencananya? Lain nih guys Kalau Malik mati yaudah Kita tinggal cari si Azri aja kan Kok kamu pusing begitu sih? Kalau kamu mau cari dia dimana Udah 15 tahun kita cari Tapi gak pernah ketemu kan Tidak perlu Aku masih punya rencana lain Keren banget Dan Tamat Tamat Aduh gue malah 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 keluar dari Discord gue guys 3 fill Gila 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 Cok keren banget Minecraft Indonesia bro Gila ya Gila 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 Rafa 51.000 PIK 51.000 bro Gila Let's go 51.000 WOOOOO Halo Aduh Udah kelar cu Mantep cu Anjirnya Akhirnya bisa tidur nyenyak cu Akhirnya cu Akhirnya cu Akhirnya gue bisa ngasih editor gue cu Cuk Fel 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 Tau gak Fel Ada sebenernya yang Satu aja Satu aja yang itu Itu pas lu megang sebenernya Batu yang aku megang adalah Topaz Itu artinya dari Emerald dulu Baru berubah jadi Topaz cu Itu doang itu Tapi yaudahlah Itu doang Tapi guys GK sih Gila ya bang Gila cu Gue langsung upload 11GB cu Gila cu Lalu lo langsung upload Upport lah Gap aja edit cu Udah guys Jadi itu aja guys video untuk hari ini guys Gila Film fantasi guys Akhirnya tamat Guys kalian gak tau guys perjuangan kita guys Gue jadi kameramen guys Aduh Cape banget Sumpah guys Cape gitu Jadi Jadi Seen Season Pertama Sudah selesai dan season kedua guys Kalian Kalian tau lah Tadi nama gue udah disebut-sebut tuh guys Jadi artinya guys Gue punya roh Jadi season 2 gue akan Ini guys Akan muncul Gue season 2 muncul guys Season 2 muncul Jadi Kita tunggu season 2 guys Masih berapa bulan lagi guys Bulan 2 bulan kali ya Gak tau lah Intinya Ntar season 2 kalian tunggu ya guys See you guys next time Di season 2 guys Bye bye Season 2 ada Azri ya Ditunggu ya Oke guys season 2 ada gue guys Mantap Bye bye